Intro Assalamualaikum Beylar dan Hatunlar Semoga keberkahan selalu tercurah kepada Sobat Yamato yang bersedia mampir di channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng Untuk mendapatkan informasi kisah fiksi dan fakta sejarah serial Kurlus Osman Serial Kurlus Osman semakin menarik untuk diperbincangkan Dua bulan setelah penaklukan Inegol, Osman Bey dan Balahatun bernostalgia dengan masa lalu mereka Osman Bey seolah ingin menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangannya bersama suku kai Adalah buah dari kesabaran dan pengorbanan Balahatun dalam mendamping setiap langkah Osman Bey Namun, di saat mereka sedang beristirahat Tiba-tiba sekelompok pasukan Mongol datang menghampiri mereka Meskipun Osman Bey dan Balahatun dapat mengatasi kelompok Mongol tersebut dengan sangat mudah Hal tersebut mengejutkan para penjuang kai yang mengawal Osman Bey dan Balahatun Betapa tidak, G.H.T. telah menyapakati perjanjian dengan Osman Bey untuk meninggalkan perbatasan bersama pasukannya Orang-orang Mongol sejak saat itu tidak pernah lagi terlihat di perbatasan Lalu, apa yang mendorong pasukan Mongol di bawah pimpinan CB tersebut kembali membuat kekecauan di perbatasan Dan siapa Sulenis yang disebut-sebut pada beberapa sekuel serial Kurlus Osman Pada episode 95, CB, Komandan Mongol terkesan menjadi pion bayaran dari Romanos dan Barkin Untuk menghambat persiapan Osman Bey menuju Yenisehir dalam rangka persiapan pengepungan bursa Lalu, mengapa Komandan Mongol tersebut terkesan tampak lebih lemah dari Komandan pasukan Mongol sebelumnya Dilansir dari Riklah, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Frial Ramadan mengembukakan bahwa pada akhir abad ke-13 Mongol semakin melemah karena harus menghadapi pemberontakan internal dari tentaranya sendiri Seperti pemberontakan Togacar tahun 1297 dan pemberontakan Balti pada tahun 1298-1299 General Mongol lainnya yang melakukan pemberontakan adalah Sulenis Dia bekerja sama dengan Sultan Al-Aeddin Keikubat III untuk melakukan pemberontakan Pada tahun 1299, Sulenis membunuh Bas Komutan, Kepala Komandan Mongol yang bernama Bayincar Selain bekerja sama dengan Seriuk Anatolia, Sulenis juga bekerja sama dengan para belik Hal tersebutlah yang membuat kekuatan Mongol semakin melemah di Asia Kecil Kelemahan Mongol telah mendorong para belik Turki semakin leluasa untuk bergerak Lalu, bagaimana Osman B mengatasi permainan CB? Patut kita nantikan kelanjutan serial Kurlus Osman Tetaplah di kanal Yamato untuk eksplanasi berikutnya Terima kasih sudah menonton! Ayu lalla!